Nah diperhatikan disitu kita ulang sedikit Misalnya berkaitan dengan makhruf dari huruf gamzah atau huruf A Itu berada di tenggorokan bagian bawah atau axol halki Kita ulang disitu tenggorokan bagian bawah atau axol halki Bisa diperhatikan disitu panahnya dia berada di tenggorokan yang paling dekat dengan dada Yang paling dekat dengan dada Kenapa kok diukurnya dari yang paling bawah? Itu karena urutannya dari lisan dulu Urutannya itu dari lisan Berarti kalau yang terjauh dari lisan Terjauh dari lisan itu berada di tenggorokan paling bawah Atau kita sebut axol halki Aksol halki Penahanan singgung kenapa dinamakan aksol? Masjidil aksol Karena letaknya paling jauh Karena letaknya paling mojok Dibandingkan dengan masjid Nabawi Kemudian masjidil haram Masjidil aksol ini letaknya paling mojok Paling mojok Maka ini dinamakan aksol Aksol halki itu Penggorokan yang bagian bawah Bagian paling jauh Daerah pintar suara Daerah dekat pintar suara Bisa dipahami disini makhluknya jelas Di dekat penggorokan paling bawah Penggorokan bagian paling bawah Kalau bisa dipegang Kalau kita ngomong suaranya agak geter Kalau kita pegang leher Tetapi ini kalau kita pegang Lebih terasa getar Lebih terasa getar Daerah pintar suara Itu sumber dari makhluk huruf Hamzah Huruf A Huruf A Bisa dirasakan Untuk makhluknya jelas Harus sambil latihan Tarik Mendekatkan mulut Kemudian Untuk makhluknya Lentang makhluknya adalah disini Kalau kita pegang leher Pegang leher Yang dekat paling bawah Sebabawah jagun Bawah jagun pas Bawah jagun pas Ini terasa bergetar Ini adalah Daerah dekat pintar suara Ini sumber dari huruf A Huruf A Saya dirasakan Dari makhluk Jelas jadi ini Dari makhluknya Iya Suka ketukar sama Aina Iya Sama dengan Aina A dengan Aina Mirip Kemudian Yang membedakan adalah Sifat hurufnya Sifat hurufnya Atau sifat hurufnya Sifat hurufnya Ini yang membedakan Dari huruf Hamzah ini Atau huruf A ini Ada sifat hurufnya Ada dua Di sini dijeliskan Pertama adalah Jahrun Ini bisa dilatat Atau nanti Apa itu jahrun Jahrun berarti Artinya Udara tidak mengalir Ulangi Jahrun berarti Udara tidak mengalir Jahrun Udara tidak mengalir Kemudian Siddah Siddah Yaitu Suara Tertahan Jadi Selasa Sifat hamzah Selasa Sifat huruf Dari Hamzah adalah Udaranya Tidak mengalir Dan juga Suaranya Tertahan Maksudnya Udara tidak mengalir Gimana Ketika kita mengucapkan Huruf Hamzah Huruf A Tidak Ngeses Tidak ada Misalkan Cara mengetahui Udara tidak mengalir Bagaimana Dengan kita Sukunkan huruf tersebut Misalkan kita Tambahkan Berbeda dengan Misalkan Sin Misalkan Sin Bas Bas Baca Bas 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 Udaranya Bas Bas Udaranya Mengalir Disini salah satu Sifat hamzah adalah Dia udaranya Tidak mengalir Dia udaranya Tidak mengalir Kemudian Siddah Kemudian Siddah Itu Suaranya Tertahan Suaranya Tertahan Misalkan kita katakan Suaranya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Lanjutannya lagi Beda Mungkin kita katakan Af Af Atau Bag Pak Pak Sukun Af 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 Ini Adanya Suaranya Suaranya Yang Keluar Maka disini Sifat huruf Hamzah ini Dia ter Dia ter Ketika kita katakan Bak Tidak bisa Baks 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 Tidak bisa Jadi Sifat ini Dia tertahan Sifat ini Dia tertahan Dari udara Tidak mengalir Dan juga Dari suara Dia tertahan Sifat hamzah Dari udara Dia tidak mengalir Dan dari suara Dia tertahan Tidak bisa Tidak bisa Kita katakan Misalkan Baksa Baksa Kita katakan Baksa Sesnya Dari mana Ini tidak Tidak ada Baksa Karena Ketika kita katakan Baksa 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 Alif Subun Dan Sin Baksa 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 Ini tertahan Baksudah Baksudah Tidak ada Berbeda dengan Bis 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 Ada Sin Berbeda dengan Huruf Sin Misalkan Kita Ambil contoh Huruf Sin Kalau huruf Sin Kita pakai Bis Bis Dia akan Ngeses Dia akan terdengar Ngeses Dari hurufnya Karena ada Udara yang Keluar Ada suara yang Mengalir Udara yang keluar Ada suara yang Keluar Berbeda dengan Huruf Huruf hamzah Bisa dipahami Disini Baik Baksudah Kalau bedanya Dengan air Nanti Kita urutkan Dari sifat Kalau makhut Makhut huruf itu sama Nanti yang membedakan Adalah sifatnya Kalau makhut huruf itu sama Nanti yang membedakan Adalah Sifat Karena sifat huruf ini Tidak ada yang Yang sama Sifat huruf Tidak ada yang Yang membedakan Adalah Sifat Sifat hurufnya Tempat keluarnya Sama Tempat keluarnya Sama Tetapi Sifat hurufnya Berbeda Sifat hurufnya Berbeda Misalkan Ibunya sama Misalkan Soalnya anak Ibunya sama Dari satu ibu Tetapi tentu Sifat dan bentuk Rupanya Berbeda Walaupun itu Kembar Pasti ada Berbedaan Seperti itu Yang membedakan Nanti adalah Sifat hurufnya Sifat yang Membersamai Huruf tersebut Karena setiap huruf ini Ada sifat yang Mengikutinya Ada sifat yang Mengikutinya Bisa dipahami Di sini Bisa Terbuka mulut Tarik tipis Maksudnya Mulutnya Jangan terbuka Lebar-lebar Misalkan Mulut kita Terbuka Sama lebar Cukup Tipis Kemudian Ditarik ke Samping Dibil Ditarik ke Samping Membuka Mulut Kalau mulutnya Tidak terbuka Tidak keluar Keluar Murutnya Murut Mulutnya Terbuka tipis Ditarik Buka Membuka mulut A A A A A A A 1 Diulang Kemudian 2 huruf 3 huruf Berurukan A 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 Ketiga Yang ketiga Masih kurang jangan ditarik sekali lagi dari awal dari satu huruf, dua huruf, kemudian tiga huruf kemudian rokat kasus tipis ditarik mendekatkan mulut mulutnya dekat agak rapat, tapi enggak rapat enggak tertutup i, i, i jadinya nanti keluarannya ke i, i, i i, 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 i coba diulangi dari satu huruf, dua huruf i, 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 i jangan ada anca-anca kita satu huruf, dua huruf saja kita diatakan nanti, keluarnya dua huruf misalkan i, 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 i Sekarang lagi. Belum. Sekarang lagi. Ya, tentu. Sudah lumayan nanti dilatih. Ini biasanya, tapi jarang mainin untuk latih saja supaya antara huruf pertama dan yang huruf kedua dan ketiga semuanya sama. Jadi, misalkan, antara A yang pertama dan A yang kedua ini sama. Tidak boleh kemudian A yang pertama dilatih. Kemudian A yang kedua, ini kan jatuhnya. Terus dilatih. Jadi, tenaganya sama. A-nya harus sama antara A yang pertama dan A yang kedua. Tidak boleh. A yang pertama dilatih, kemudian A yang kedua sama. Misalkan, A-nya harus dilatih. A-ang, 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 darutahum. A-ang, darutahum. Ya, tentu. Kemudian, apakah domah? U. Ya, itu tipis. Monyongkan bibir, tetapi tidak terlalu monong. Tandar. U. 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 U-U. U-U. U-U-U. U-U-U-U. U-U-U. 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 Kemudian, untuk yang bukon, bagaimana yang anak baca tadi, kita kasih buruh B-B-B-B-B. B-B-B-B-B-B. Bu-B-B-B-B. Bu-B-B-B-B-B. Ya, sentu. Jadi, tidak boleh dikatakan buah. Kalau buah, kita Nanti ke huruf AIN Biksa Baksa Baksa Pakai S Pakai sini Baksa Baksa Buksa Buksa Lagi Buksa Buksa Masih ke AIN Buksa Buksa Seperti ini pengucapan Salah satunya harus ada temaga Salah satu sifat yang Menyertainya karena dia cipdah Dan juga jar Maka gak boleh katakan Membaca Jatuhnya nanti ke E Harus ada temaga A Harus jelas Gak boleh kita katakan E E Ini kayak E Jatuhnya E E Gak boleh Salah Karena ini adalah Salah satu sifat yang Menyertainya adalah Sipdah dan digajar Jadi Suara ini benar-benar Mantap terdengar Jelajah Ada pertanyaan Pak? Harus sering latihan Gak ada sih Gak ada sih Sering Jilatih Sering Jilatih Sampai Nanti Terus Jilatih Baik Jilatih Ada pertanyaan Mungkin Enggak ada Kalau tidak Mungkin Kita Kalau tidak Ada pertanyaan Kita Tidak ada Sebelum Kalau kita Mungkin Lantikan Di Ketenangan Suaminya Kita Tutup Dengan Doakan Salah Tulis Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sampai